Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Sulawesi Barat menggelar High Level Meeting dengan tema Stabilitas Harga dan Penguatan UMKM untuk mendukung pemulihan ekonomi Sulawesi Barat di masa pandemi dan pasca gempa Selasa 16 Maret 2021 di Hotel Ratih Polewali Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sejak tahun 2017 hingga 2019 terus tumbuh positif dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional Adanya pandemi COVID-19 menjadi sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun Sulawesi Barat Sepanjang tahun 2020 perekonomian Sulawesi Barat terus mengalami perlambatan Terakhir pada teriwulan keempat tahun 2020 perekonomian Sulawesi Barat mengalami kontraksi cukup dalam yaitu sebesar 7,51 persen Kondisi perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi sektor pertanian Laju pertumbuhan sektor ini masih tumbuh positif jika dibandingkan sektor lain yang mengalami kontraksi di tengah dampak pandemi COVID-19 Kegiatan High Level Meeting dibuka secara resmi oleh Haja Eni Angreini Anwar Wakil Gubernur Sulawesi Barat Dalam sambutannya, ia berharap High Level Meeting TPID ini menjadi langkah nyata menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan konkret dalam mengatasi inflasi di daerah ini dalam upaya pemulihan ekonomi di Sulawesi Barat Selama pandemi COVID-19 kurang lebih satu tahun memang perekonomian kita di daerah terasa sekali utamanya bagi usaha-usaha UMKM Oleh karena itu, mungkin saya juga berharap kepada kita semua pada stakeholder, para pemimpinan UPD apabila ada ingin membeli atau memberikan bantuan dan lain-lain sebagainya alangkah baiknya sekarang kita membeli pada perusahaan kita di daerah saja tidak usah kita beli lagi ke daerah lain, ke Sulawesi Selatan, ke Malatan kita perdayakanlah penamai UMKM kita karena saya kira mereka juga sebenarnya stok sudah ada karena kemarin terdampak gempa sehingga mereka juga agak kesulitan untuk menjual barang-barangnya seperti mungkin sembako tidak perlu lain kita beli ke Makassar kita belilah yang ada pada mereka walaupun mereka harganya agak tinggi sedikit daripada di luar itu saya harapkan mungkin Pak Pak untuk pengendalian infrasi kita mungkin Pak Pak juga bisa lihat ibu-ibunya mari kita belanja di Sulawesi Barat saja supaya mereka bisa hidup kembali perekonomian Insinyur Adrian Putra sebagai proyek manajer agrosolusien PKT PT Pupuk Kaltim dalam sambutannya mengatakan upaya menghadapi kelangkan pupuk subsidi bagi para petani PT Pupuk Indonesia menjanangkan program agrosolusien untuk membantu para petani yang kesulitan memperoleh pupuk subsidi baik ini khusus untuk program agrosolusien ini Bapak sekalian diperkenalkan oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia itu tahun lalu Pak di Jember di Jawa Timur untuk program agrosolusien jadi intinya program agrosolusien ini dicanangkan oleh PT Pupuk Indonesia itu untuk membantu petani-petani kita Pak yang kesulitan menggunakan pupuk dan memperoleh pupuk subsidi Pak jadi memang seperti kita ketahui bersama pupuk yang disubsidi pemerintah itu kan terbatas Pak ya karena memang kemampuan pemerintah mensubsidi juga anggarannya terbatas sehingga mungkin dari kebutuhan petani kita mungkin hanya sekitar 40% yang bisa dicatup oleh pupuk subsidi tadi Bapak sekalian itulah yang kita sering dengar ada kelangkaan atau apa namanya kesulitan memperoleh pupuk subsidi pada saat-saat tertentu musim tanam itu memang terjadi apa namanya alokasinya sudah tidak memungkinkan lagi jumlahnya sudah habis mereka tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi nah dengan agrosolusien ini APB Pupuk Indonesia memberikan alternatif Pak kita bisa menggunakan pupuk non-subsidi tentunya dengan tidak memberatkan petani bagaimana caranya tidak memberatkan karena memang kan harganya lebih mahal Pak pupuk non-subsidi lebih mahal oleh karena itu petani yang memang tidak mampu membeli pupuk non-subsidi ini jadi kita apa namanya kita bantu dengan permodelan makanya tadi di depan saya sampaikan kami sering bekerjasama dengan permodelan dengan perbankan dari bank-bank BUMN Budi Sudaryono menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya mengatakan Bank Indonesia terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat salah satunya pemberdayaan UMKM Bank Indonesia akan terus mendukung kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi pemuda ekonomi nasional atau PEN khususnya di Sulawesi Barat seperti yang telah diketahui bersama pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 mencatat minus 2,7% sedangkan di Sulawesi Barat mencatat minus 2,42% secara akumulasi berbandingan satu tahun atau situasi kumulatif-kumulatif tentunya tantangan dalam pemulihan ekonomi semakin berat pasca terjadinya musibah kembang di Kabupaten Majene dan Namuncu yang menyebabkan kerusakan barat sampai di Kabupaten Namuncu sehingga mencermati tantangan dan kondisi yang ada tersebut kami di Bank Indonesia berusaha mendukung pemuda ekonomi nasional melalui pelaksanaan program vaksin Tim Wartakominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah